Halo Gitalers, di video kali ini kita akan belajar cara latihan supaya semes kita lebih akurat. Seperti yang kalian bisa lihat, Willy sama Andi lagi muter-muter lapangan bergantian untuk menyemes sasaran. Sasarannya yaitu slope kosong yang sudah ditata di sebelah kanannya Kojimi. Jadi pola latihannya kita habis semes harus lari serong ke net kanan lalu mundur terus semes ke sasaran dan lari serong ke kiri net pura-pura net ya. Lalu mundur dan semes lagi. Jadi semesnya itu dua kali berada di belakang semua semesnya. Kebetulan aku sama Ferry ini kan sebenarnya gak ikut les tapi sama anak dua itu Willy sama Andi kita ditantang untuk coba bisa mengenai sasaran atau enggak. Ternyata sulit juga untuk mengenai sasaran yang berada di sebelahnya Kojimi. Apalagi kita bagainya itu kok bekas jadi lajunya kurang cepat karena kita masih baru dan belum paham polanya ya. Jadi aku agak bingung dan Ferry juga bingung kita semua takut tabraan. Habis semes harusnya saya lari serong ke depan tapi tadi lupa. Saya ini jadi gak fokus ke semesnya tapi lebih fokus ke pola lari-larinya. Apalagi saya ini posisinya baru datang ke lapangan jadi belum sempat pemanasan apapun sudah disuruh lari-lari dan nyemes-nyemes. Slop atau sasaran yang Kojimi taruh itu agak jauh dari garis tengahnya lapangan. Jadi kita harus semesnya itu kenceng banget biar bisa sampai agak belakang. Kojimi juga kasih umpannya itu gak nanggung. Jadi ngasihnya itu agak belakang makanya tambah berat lagi itu kalau mau semes. Menurut Kojimi latihan ini dapat membuat otot kita menjadi kuat. Jadi semes kita menjadi lebih keras. Oke kopi yang dipegang Kojimi udah habis gak ada sasaran yang kena semua. Yang maklum kan ya baru pertama kali contoh. Nanti habis Willy dan Andi kita akan coba lagi. Oke ini kita akan coba lagi mengenai sasaran yang ada disitu. Yang sesi sebelumnya Willy udah ngenain satu. Andi zero. Oke are you ready everybody on the position? Oh ee 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 ee. Kojimi kalau ngumpannya aku sampai ke baseline. Susah memang. Ini aku berhasil ngenain satu. Satu tumbang. Meree. Aku tuh salah. Harusnya sasaranku tuh bukan tengah-tengahnya slope. Harusnya ujung atasnya slope. Karena kalau tengah-tengahnya nanti kena tapi gak jatuh. Saking bingungnya sampai aku ngenain kojimi. Oke koknya habis. Video ini cukup sampai disini aja. Semoga kalian bisa latihan sendiri bersama teman-teman. Supaya permainan kalian lebih maju lagi. Nantikan video-video latihan lainnya. Hanya di channel ini. Hobi Kidal. Jangan lupa di subscribe ya. Thanks for watching. Bye. 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 selamat menikmati